Kemenangan dibalik kegagalan Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak laki-laki yang sangat menyukai permainan catur. Setiap hari setelah pulang sekolah, dia selalu berlatih catur bersama ayahnya. Terkadang, dia juga berlatih catur bersama seorang pelatih catur. Dia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi seorang Grandmaster catur yang terkenal. Namun, suatu hari saat mengikuti turnamen catur di kota, dia mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Anak laki-laki tersebut merasa sangat kecewa, dan hampir berhenti bermain catur. Namun, ayahnya memberikan kata-kata yang sangat memotivasi padanya. Ayahnya mengatakan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru kesempatan untuk belajar, dan tumbuh lebih baik. Jangan pernah menyerah, karena kemenangan sejati, ada di balik kegagalan yang kita alami. Anak laki-laki itu memutuskan untuk tidak menyerah, dan terus berlatih. Dia mempelajari setiap permainan catur yang dia mainkan, mencari tahu kelemahan dirinya, dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dia belajar dari kegagalannya, dan menggunakan pengalaman itu untuk tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa waktu, anak laki-laki itu mengikuti turnamen catur lagi, dan kali ini dia menang. Dia memenangkan setiap pertandingan dengan strategi cerdas, dan teknik catur yang brilian. Dia menunjukkan kepada semua orang, bahwa kemenangan sejati ada di balik kegagalan yang dia alami sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kita, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru kesempatan untuk belajar, dan tumbuh lebih baik. Kita harus terus berusaha, mempelajari kesalahan kita, dan tidak takut untuk mencoba lagi. Kita juga harus belajar, untuk memahami kelemahan kita, dan memperbaikinya, agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Sekian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, subscribe, like dan share.